Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di konten saya Marky Barbar Dan kebetulan malam hari ini sudah showtime bersama Caca Romeo Dan saya punya tamu spesial, saya sudah perlihatkan Caca Romeo Mengapa saya ajak untuk berkolaborasi bersama saya Karena saya sangat ingin tahu sekali tentang perjalanan mengenai Babe Caca Romeo Jadi seperti saya bilang tadi ya teman-teman, mbak bawasannya tamu saya adalah Caca Romeo Kalau untuk wilayah Jabotabek mungkin sudah tidak asing ya nama Caca Romeo Karena beliau sudah merintis dari beberapa tahun Bahkan mungkin puluhan tahun yang sudah lamanya ya Jadi seperti apa sih pak terjangnya? Oh iya oke, kurang lebih 20 tahun mungkin lebih juga ya Dan kebetulan saya akan berbicara banyak menglepas tuntas mengenai Caca Romeo Kita langsung dengan pertanyaan aja ya Babe Caca Romeo Aku tuh sangat penasaran sekali ya awal pertama kali berjumpa dengan seorang Babe Caca Romeo Dan hingga akhirnya saya bisa bergabung turut serta ke dalam grup Caca Romeo Yang ingin saya tanyakan yang pertama, sejak kapan sih Babe Caca Sebentar Oke, nah terus kenapa ini kan suatu pekerjaan juga ya Babe suatu pekerjaan Dan mungkin sudah hobi juga ya di dunia musik Kenapa kok Babe memilih pekerjaan di dunia musik sampai sekarang? Kenapa awalnya kan saya penata rambut Saya bekerja di salon sekitar 16 tahun Anak betul anak saya suka nyanyi, suka apa Ya udah, saya juga ikut-ikutan Padahal saya sebenarnya bukan penyanyi Saya pelawat Tapi kan awal mula membentuk grup Caca Romeo kan tidak mudah ya Mungkin dari mengumpulkan orang-orangnya Atau juga peralatannya itu bagaimana sampai sekarang kan gitu Apa mungkin awalnya beli ini, ono ini Tidak, kebetulan saya ikut di salah satu Apa, kebetulan anak saya ikut salah satu grup ya di sini Bias tuh grup ya Nah dari dia Nah akhirnya dia bikin, tiba-tiba saya Enggak tahu tiba-tiba tertarik aja ya saya beli alat Ya macam-macam lah Apa Baru sekarang alat yang benar Biasanya kan suka disuruh beli-beli ya Bagaimana Pulang bang, saya besok aja Oke, Babe Kami masih inget nggak pertama kali Showtime itu gimana? Pertama kali show Bang kita pertama show di mana sih lho? Bersama Arif Show ini bersatu di Bersama Jangan tak payah Bukan Kalau masih Cacara Cacara Oke, kita kembali Bersama salah satu hostnya Anak saya, anak saya Anak saya, anak saya Salah satu hostnya yang kebetulan Yang ganteng Hai abang Halo juga Matinya kenapa? Ya aku sebenarnya lelah ya dengan denger-denger dengan suara ini Kayaknya harus segera kembali dengan suara asli deh ya Oh jangan Jangan ya Kalau kita punya grup itu biar terus bertahan Harus jaga kualitas dan konsisten Kalau kita punya ciri kas gitu Nggak boleh punya ciri kas itu Lu ramai, lu boleh ya Cacara Rumi itu anak ciri kasnya Oh gitu ya Lu kenapa yang sakit? Gara-gara baju lu kebuka-buka, masuk angin Udebe Udebe, pertanyaan terakhir ya Untuk mungkin ada pesan-pesannya untuk grup-grup lain Atau juga untuk biduan-biduan yang ingin bisa terus konsisten di bidangnya Kalau saya terus terang ya Terus terang khususnya disiplin Harus disiplin Kedua, banyak belajar lihat dari orang Nah, ambil baiknya, jeleknya jangan diambil Terus kedua, yang penting berpikiran bersih aja Dan jangan meniru itu aja Harus punya ide sendiri Jujur ya Cacara Rumi di Jakarta Utara Itu yang pertama CD-nya beredar itu Cacara Rumi Youtube pun Cacara Rumi Ya sayang lain kurang tahu ya Nah akhirnya ngedit-ngedit di Kalau kita job nih ngedit-ngedit itu Cacara Rumi dulu Ngerti gak maksudnya ngedit-ngedit foto Sampai sekarang ngedit-ngedit video Oke, terima kasih Bapak B Malam hari ini sudah ngobrol sedikitnya Sudah tahu teman-teman tentang Sejarah bagaimana Cacara Rumi mendirikan grupnya Pokoknya terima kasih Sehat-sehat untuk Cacara Rumi Group Dan tentunya selalu eksis Dan selalu konsisten dengan Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Semoga tidak pernah bosan untuk melihat konten-konten saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Thank you Bambar berjunjek lo Terima kasih